Kelas 7 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 52 ya, bagian enrichment, pengayaan. Apa tugasnya yaitu menulis satu kali lagi. Jadi kalian sudah selesai di seksi ke-6, menulisnya, sekarang kamu tulis lagi pengayaannya. Apa yang akan kamu tulis, paragraf deskriptif pendek sederhananya, yaitu yang pertama petunjuknya, yang A, pikirkan nama seorang yang populer. Bisa itu seorang penyanyi, bisa aktor, artis, pemain game atau youtuber. Yang gak mungkin ada youtuber yang kamu suka, silahkan. Nah kemudian tulislah paragraf deskriptif tentang orang tersebut. Nah kemudian minta teman kamu untuk mendebak siapa orang yang kamu digambarkan, dan lihat apakah teman kamu itu bisa mendebaknya secara benar. Nah caranya sama dengan yang di sesi ke-6. Kamu buat dulu, Kamu buat dulu regular activitiesnya, kemudian kamu buat dulu fakta-faktanya. Fakta ini terdiri dua, yaitu personality dan fisik. Personality-nya gimana, fisiknya gimana, kamu tulis di sini. Setelah itu, kamu tulis juga orang terkenal itu strukturnya, identifikasi, deskripsi, barulah setelah itu kamu buat dalam deskriptif paragraf yang lekap. Nah itu dia pengayaannya, itu tugasnya, caranya ikuti yang di sesi 6. Kita lanjut pada learning reflection, refleksi pembelajaran pada bab ini. Nah kamu ini di kamu buat nama, bab berapa, tanggal berapanya kamu buat, silahkan. Seberapa baik kamu mengerjakan chapter 1 ini. Nah bagian A, nilai diri kamu sendiri dengan menggambar sebuah emoji di sebelah pernyataan, di sebelah masing-masing pernyataan. Jadi emoji-nya seperti ini, kalau tidak bagus, kalau kamu merasa misalnya ini, pernyataan ini tidak bagus, kamu buat emoji yang warna ini. Kalau lumayanlah, sederhana atau menengah, buat yang emoji oke ini. Kalau kamu menguasainya dengan baik, buat emoji very well seperti ini. Nah apa yang perlu kamu refleksi? Yang pertama, di bagian A ini, saya bisa memperkenalkan diri saya dan orang lain. Nah kalau kamu bisa memperkenalkan diri kamu dan orang lain dengan baik, kamu buat emoji orang tersenyum ini, ya very well. Nah, kalau misalnya terbata-bata, tapi masih oke lah, maka buat oke ini. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, not so well buat seperti ini. Kemudian, saya bisa menggambarkan ciri-ciri fisik seseorang. Nah, kalau bisa buat very well seperti ini, ya. Kemudian, saya bisa menggambarkan aktivitas keseharian seseorang. Nah, kalau bisa buat di sini, ya. Kemudian, saya bisa mendeskripsikan atau menjelaskan hobi seseorang. Kemudian, saya bisa meminta dan memberikan informasi personal. Informasi personal itu seperti kamu bisa menanyakan nama orang, ya. Berapa umur, itu personal informasi, ya. Nah, kalau misalnya, kan, what's your name? Nah, itu ask for personal information namanya. Nah, kamu jawab, my name is Badu, misalnya. Itu give personal information namanya. Nah, kalau bagus, buat emoji yang tersenyum ini. Kemudian, saya bisa menulis paragraf deskriptif sederhana. Kalau bisa, nah, buat di sini, ya. Kemudian, bagian B, saya mempelajari kosa kata yang baru berikut ini. Nah, kamu tulis apa-apa saja kosa kata baru yang kamu dapatkan pada pebelajaran kali ini, bab satu ini. Apa-apa saja, tulis di sini. Kemudian, saya suka berjalan-jalan di sekitar, di lingkungan sekitar. Nah, kalau suka, buat checklist. Saya suka permainan tebak-tebakan, ya. Kalau suka, checklist. Apa namanya, emoji-nya, beri emoji di sini. Kemudian, yang bagian D, ya. Ini agak berat juga dikit, ya. Saya membagikannya dengan keluarga saya. Artinya, kamu mempraktekkan di keluarga kamu tentang apa yang telah kamu pelajari di chapter satu ini. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Saya membaca sebuah paragraf deskriptif, ya, untuk keluarga saya. Saya minta mereka untuk menebak orang yang saya gambarkan. Artinya apa? Kamu harus membuat lagi sebuah paragraf deskriptif tentang seseorang yang keluarga kamu kenal. Mungkin bisa kamu buat sebuah paragraf deskriptif yang menggambarkan orang tua kamu. Atau keponakan, atau bibi, yang kira-kira seluruh anggota keluarga kamu itu kenal dengan orang tersebut. Atau mungkin bisa jadi tetangga terdekat yang semua orang di keluarga kamu itu kenal dengan mereka. Dengan orang, dengan tetangga kamu itu. Jadi, kamu bisa, sehingga keluarga kamu itu bisa menebak orang yang kamu gambarkan itu. Ya, jadi tugasnya membuat satu kali lagi. Ya, jadi tiga paragraf deskriptif yang kamu buat, ya. Nah, yang terakhir yang ini, yang kamu persembahkan untuk keluarga. Nah, di sini ada tanda tangan orang tua. Kita lanjut pada workbox. Nah, ini workbox ini adalah semacam kamus kecil, ya. Sebaiknya workbox yang ada, yang di sini ini, kamu tulis di buku catatan kamu. Kamu salin ke buku catatan. Ini menjadikan kamu memiliki sebuah kamus kecil untuk pribadi kamu. Ya, jadi kamu memiliki kamus pribadi, sehingga kalau seandainya ada kosa kata yang rasanya pernah kamu catat, Nah, kamu tidak membuka lagi halaman ini. Tetapi cukup kamu buat satu, apa namanya, satu kamus, kamus kecil buat kamu. Ya, mungkin bisa kamu buat, kamu sekecil itu, kamu khususkan sebuah di buku khusus, ya. Kamu buat ke buku khusus, nah ini kamu buat workbox di sini. Kamu catat, address artinya alamat, age artinya umur, sibling artinya saudara kandung, ya gitu ya. I have titik-titik sister brother, saya mempunyai titik-titik saudara perempuan laki-laki, gitu. Enjoy, senang, live, tinggal, first, first day, hari pertama, fishing, memancing, mobile gaming, bermain game di ponsel, By the way, omong-omong, nah seperti itu. Kamu salin semuanya, di buku, saya sarankan di buku khusus, ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat.